Kita akan melihat Tumirsa bagaimana situasi terkini di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari jaksa penutup umum. Juga selain itu ada agenda lain mengenai tanggapan jaksa penutup umum atas eksepsi dari Baikuni Putranto, maksud kami Baikuni Wibowo dan Cak Putranto. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan jurnalis MGN di sana. Ada Abdi Aswar Sahih. Selamat pagi Abdi. Kira-kira hari ini sidang akan pukul berapa dimulai? Ya, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Dari agenda ataupun jadwal yang kami terima memang untuk persidangan hari ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini, posisi kami berada saat ini di depan ruang sidang utama. Saat ini dapat kami gambarkan untuk kondisi di depan ataupun di dalam ruang sidang utama ini belum ada aktivitas persidangan dimulai. Namun persiapan ini sudah nampak karena kami memantau sudah ada hadir tim kuasa hukum dari terdakwa yang sudah duduk di meja persidangan. Sementara untuk terdakwa, informasi yang kami dapatkan saat ini tengah berada di area ruang tunggu namun belum masuk ke dalam ruang persidangan. Begitu pula dengan majelis hakim yang belum tiba di dalam ruang persidangan. Sementara itu informasi terkini yang kami dapatkan, Maria dan juga pemirsa untuk sidang hari ini memang ada dua agenda karena tidak hanya agenda keterangan dari saksi saja dari tiga terdakwa yang akan dilakukan pada hari ini namun ada juga mendengarkan keterangan dari jaksa penuntut umum terkait dengan eksepsi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Cukut Ranto dan juga Baikuni dimana untuk sidang mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum tersebut hari ini juga dilakukan bersamaan dengan keterangan saksi tapi ruangannya berbeda. Ruangannya ini berada di tepat di belakang ruang sidang utama di belakang saya berada saat ini, ini di ruang tiga di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tadi kami memantau untuk terdakwa Cukut Ranto ini sudah tiba di dalam ruang sidang tiga tersebut namun masih menunggu majelis hakim untuk datang dan persidangan dimulai artinya hingga saat ini persidangan belum dimulai untuk di ruang sidang tiga namun dari terdakwa dan juga kuasa hukumnya sudah tiba di area persidangan. Kalau kita membahas secara general untuk agenda sidang hari ini memang ada dua agenda sidang seperti yang kami informasikan sebelumnya yang pertama untuk agenda keterangan saksi dan juga yang kedua dari mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas nota pembelaan yang disampaikan oleh dua terdakwa. Untuk saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini dari terdakwa Hedra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria dan juga Irfan Widianto ada total sebanyak 13 orang saksi yang akan dihadirkan dimana tiga orang saksi ini merupakan saksi yang harusnya hadir pada persidangan sebelumnya pada pekan lalu namun berhalangan hadir akhirnya didatangkan pada hari ini. Tiga orang saksi tersebut adalah Afung ini merupakan pemilik usaha CCTV kemudian ada juga Seno Soekarto yang merupakan ketua RT Kompleks Polri Durentiga Jakarta Selatan dan ada juga Arianto ini merupakan PHL di Propampolri yang akan memberikan keterangan dan juga kesaksiannya di persidangan pada hari ini. Sementara untuk 10 orang saksi lainnya ini berasal dari unsur ataupun pihak dari Polres Jakarta Selatan. Yang menjadi pertanyaan Maria apa saja yang akan didalami ataupun poin-poin apa saja yang akan ditanyakan dari hakim ataupun dari jaksa kepada para saksi ini ini juga yang masih menjadi pertanyaan besar bagi kami dan juga wakpedia yang ada di lapangan. Namun kalau kita melihat kasusnya bahwa ini adalah kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice akan dialami sejauh mana keterlibatan terdakwa apakah saksi-saksi ini sejauh mana pengetahuan mereka dari keterlibatan terdakwa dalam proses perintangan penyidikan namun informasi yang beredar di media bahwa keenam anggota polisi ini mereka adalah anggota yang patuh ataupun mematuhi perintah dari otak perintangan penyidikan ini yakni Ferdi Sambo. Kalau kita lihat lagi total ada sebanyak tujuh anggota polisi yang terlibat dalam obstruction of justice diantaranya mereka adalah Hendra Kuryawan, kemudian Agus Nurpatria, Arief Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto, dan juga Ferdi Sambo sendiri. yang terlibat dalam kasus obstruction of justice ini. Sementara itu untuk mereka berenam ini didakwa oleh hakim bahwa para terdakwa ini disebut jaksa. Maksud kami didakwa oleh jaksa menuruti perintah Ferdi Sambo untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi terjadinya penembakan ataupun tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Nah nanti akan didalami sejauh mana keterlibatan dari terdakwa ini melalui keterangan para saksi dan apa saja nanti fakta-fakta yang akan terungkap itu yang akan menjadi kesaksian dari para saksi yang akan hadir pada hari ini. Sementara untuk tanggapan dari jaksa penuntut umum yang berbeda dari ruang sidang di ruang tiga ini juga kami masih akan menanti karena terdakwa Cuk Putranto sudah hadir di dalam ruang sidang. Maria Baik Abdi nanti kami akan tunggu informasi terkini dari Anda untuk sementara terima kasih Abdi melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa kami tampilkan kembali ini adalah suasana terkini di pengadilan negeri Jakarta Selatan di mana ada dua persidangan yang akan digelar secara bersamaan. Kita lihat ini Hendra Kurniawan kemudian Agus Putranto dikawal dengan pengamanan dari BRIMOB yang cukup ketat sudah bersiap untuk memasuki ruang sidang. Hendra Kurniawan ini pemirsa tadinya merupakan Karopaminal Divisi Propampolri merupakan bawahan langsung dari Ferdi Sambo dan berpangkat Brigadir Jenderal saat itu atau Jenderal Bintang 1. Yang ini diduga mengeluarkan perintah untuk mengambil dan mengganti di VR CCTV. Sementara di belakang Hendra kita juga melihat ada Agus Nurpatria saat itu jabatannya merupakan mantan KDNA Biropaminal Divisi Propampolri dan bersama dengan Hendra Kurniawan. Ia juga diduga menghalangi penyidikan dengan menerima perintah dari Hendra Kurniawan untuk mengamankan, mencopot, mengganti di VR CCTV yang terpasang di pos Satpam Aspol Duren 3 dengan di VR CCTV yang baru. Kedua terdakwa sudah duduk di depan majelis hakim namun kedatangan dari majelis hakim ini belum terlihat pemirsa dan rencananya memang ada dua sidang yang akan digelar secara bersamaan yakni di ruang sidang 3 ini dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi dengan terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni ini akan dipimpin oleh Afrizal Hadi dengan Agonta Arimulades dan juga Emrandes sementara di ruang sidang utama yang akan dijalani oleh Hendra Kurniawan kemudian Agus Nurpatria dan juga ada Irfan Widianto sebenarnya pemirsa yang kami dapatkan informasi karena mereka memang kuasa hukumnya bersama-sama ini di ruang sidang utama dengan hakim ketua Haji Ahmad Suhel kemudian hakim anggota satu Hendra Yuris Tiawan dan hakim anggota dua ada Ju Yamto SH selamat menikmati